Salam sahabat Gardira, semoga semuanya dalam kondisi yang sehat wa alfiat dan dalam kondisi yang berbahagia. Pada hari ini Adira Finance genap berusia 31 tahun. Saya sebagai wakil manajemen mengajak Gardira semua untuk bersama-sama mengucapkan syukur kepada Tuhan dan juga bersama-sama mendoakan Adira tercinta dengan cara mengikuti doa bersama yang diadakan secara serentak untuk lima agama di Adira Finance pada hari ini 13 November 2021 pada pukul 9. Gardira, saya berharap kita semua bersama-sama mendoakan dan juga memberikan rasa syukur kita kepada Tuhan yang Maha Esa karena oleh berkatnya kita masih diberikan kehidupan, kesehatan dan juga masih bisa berkarya di Adira tercinta ini. Rekan-rekan Gardira, juga saya berharap di dalam doa ini kita memanjatkan doa yang tulus untuk mendoakan perusahaan kita tercinta agar kita masih bisa memberikan kontribusi kepada masyarakat Indonesia melalui bisnis di Adira Finance. Tidak hanya kita untuk menjalankan pekerjaan kita sehari-hari, tapi kita bersama-sama mendoakan karya-karya kita seberapapun kecilnya pekerjaan kita, saya yakin seluruhnya dapat mendatangkan manfaat bagi masyarakat Indonesia. Rekan-rekan Gardira, saya selalu percaya bahwa setiap doa yang kita ucapkan setiap pagi melalui kegiatan kita di pagi hari itu mendatangkan berkah tersendiri untuk perusahaan kita tercinta. Sehingga saya sangat berharap melalui doa bersama khususnya di hari ulang tahun Adira ini kita sama-sama memanjatkan doa agar kita semua dapat diberikan kesehatan sehingga kita masih bisa berkontribusi dalam bekerja dan juga kita mendoakan Adira Finance agar Adira Finance bisa berjalan lancar di dalam bisnisnya dan bisa menemukan kejayaan-kejayaan berikutnya karena memang berkat dari Tuhan. Saya juga ingin mengingatkan kembali rekan-rekan Gardira setiap pagi mari kita sebelum bekerja kita memanjatkan doa bersama-sama melalui agamanya masing-masing walaupun kita saat ini dengan keterbatasan karena COVID-19 kita semuanya tidak dapat berkumpul dalam satu tempat tetapi saya yakin dengan memanjatkan doa bersama-sama Tuhan akan mendengarkan kita. Akhir kata saya ingin mengucapkan kepada rekan-rekan Gardira semua selamat ulang tahun buat kita semua dan juga saya berharap agar kita semua dalam kondisi sehat dan dapat bersama-sama berkontribusi kepada Adira Finance sehingga kita bisa semakin tumbuh sesuai dengan tema ulang tahun Adira di tahun ini yaitu tumbuh bersama sahabat. Selamat ulang tahun Gardira semuanya dan semoga doa-doa kita diterima oleh Tuhan Yang Maha Esa. Salam sahabat. Om Swastiastu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Namo Buddhaya Salam Kebajikan Sahabat Gardira dimanapun Anda berada yang sangat saya banggakan memperingati 31 tahun Gardira Finance Marilah kita hening sejenak bersama-sama berdoa khusus untuk umat Hindu kami ajak pertama-tama untuk melakukan puja terisan dia dengan mengambil sikap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pranayama Karasudana Mesti karana Ujah Trisandia Mulai Om 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 Burbuah So Do So Selamat Dalam Om narayana ewekdam sarwam Iyadbuddam yascebawiam Niskalangkun miranjanun mirwikalku Mirakyatah sudhudevayeko Narayanun nadvityo siyakasit Om tuam siwa tuam maha dewa Iyadbuddam yascebawiam Iyadbuddam yascebawiam Iyadbuddam yascebawiam Iyadbuddam yascebawiam Iyadbuddam yascebawiam Iyadbuddam yascebawiam Om kesantau yah kai ku dosa Santau yah wajibku mani Santau yah mana sedosa Iyadbuddam yascebawiam Iyadbuddam yascebawiam Iyadbuddam yascebawiam Mari kita bersama-sama Neng sejenak Memanjatkan doa bersama Kami memandu menurut Cara agama Hindu Dan yang lainnya Memanjatkan Menyesuaikan Nam yang ni Iyadbuddam yascebawiam Kami entAH �� ayat la Mereka bore Om yang widiwasa, yang maha suci, lagi maha sempurna. Engkau spirit murni dari seluruh kehidupan semesta. Maha kuasa atas segala ciptaan dan menjadi sumber kesejahteraan, kebahagiaan dan kesempurnaan. Hari ini kami berdatang sembah, memanjatkan doa dan rasa syukur atas segala anugerah karuniamu sehingga sampai saat ini di usia 31 tahun PT Ardira Finance masih tetap eksis berjuang demi kemajuan bangsa dan negara Indonesia tercinta. Para direksi dan segenap karyawan Ardira tetap tegar beraktifitas. Walau bangsa ini masih berjuang menghadapi berbagai dampak akibat wabah pandemi COVID-19 yang belum kunjungi berakhir. Om yang widiwasa, dengan ketundukan hati kami panjatkan doa syukur angayu bahagia kehadapanmu. Mengaturkan angayu bahagia para mesuk semaneng itu atas segala tuntunanmu sehingga sahabat gardira memperoleh spirit yang kuat dan selalu bersemangat dalam melaksanakan kewajiban perusahaan tanpa kenal Allah. Om yang widiwasa, yang mahalas asih, kami selalu memohon bukakanlah pintu hati kami dan tuntunlah budi nurani kami agar selalu memiliki kesadaran etos kerja sebagai wujud bakti yang tulus kepadamu. Semoga diantara kami senantiasa tumbuh rasa solidaritas dan kesetia kawanan sosial. Tulus hati saling mengasihi, saling peduli membantu dan berbagi, saling mendorong dan menguatkan, saling mendukung bahu-membahu. Agar ke depan Adira Finance dapat membangun tim work yang sulit disertai budaya kerja yang tangguh guna merealisasikan visi dan misi perusahaan. Om yang widiwasa, semoga kepada para direksi dan karyawan Adira Finance diolimpahkan anugerah kekuatan lahir batin, kesehatan yang prima, ketekunan dan kesabaran hati dalam mengelola sinerja perusahaan. Semoga atas gindinganmu dan kemahamurahanmu, segala program kerja yang telah ditetapkan dapat direalisasikan dengan baik. Om yang widi, kami sangat berharap dan bermohon kiranya engkau mengabulkan permohonan ini. Akhirnya, kami panjaskan doa universal mantra Subacita. Om yang widi, semoga semuanya memperoleh kebahagiaan. Semoga semuanya memperoleh kebajikan dan sali pengertian. Dan semoga semuanya terbebas dari penderitaanmu. Om yang widi, semoga demikianlah yang terjadi atas kehendakmu. Om Sikirastu kata swastu swastu, Om Shanti, 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 Shanti. Semoga damai di dunia, damai di hati, dan damai selalu. Sahabat Gadirah, kita telah bersama-sama berdoa memohon kehadapan Tuhan yang mengesah. Semoga Gadirah Fainan tetap maju. Sahabat Gadirah tetap bangkit melaksanakan segala kewajiban. Sungguh kita patut bersyukur atas kemahamurahan Tuhan yang telah memberikan karunia kesehatan kepada kita semua. Oleh karena itu, di tengah kondisi bangsa yang masih terdampak oleh wabah COVID-19 dewasa ini, kita semua harus sadar menjaga kesehatan diri masing-masing. Dengan mematuhi protokol kesehatan seperti menjaga jarak, menggunakan masker, mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, dan jangan lupa melakukan atau melaksanakan vaksinasi demi untuk menjaga imunitas tubuh kita supaya tetap sehat. Sahabat Gadirah, kesehatan itu sungguh tak ternilai harganya. Karena dengan kondisi tubuh yang sehat, kita akan dapat menunaikan Dharma Bhakti kita, bukan hanya kepada perusahaan, tetapi juga untuk bangsa dan negara tercinta ini. Kita dapat melaksanakan kewajiban beragama, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tanpa tubuh yang sehat, tentu kita tidak akan memiliki kemampuan yang prima untuk bekerja, mencari nafkah, mencari harta, untuk memenuhi kebutuhan dan tujuan hidup kita. Dan memang susastra Hindu seperti pegawai kita misalnya, mengisaratkan kepada kita melalui sloka suci-nya, bahwa tanpa bekerja, orang tak akan mungkin mencapai pembebasan juan. Demikian juga dia tidak akan mencapai kesempurnaan karena menghindari kegiatan kerjanya. Bekerjalah seperti yang telah ditentukan, sebar berbuat itu lebih baik daripada tidak melakukan apa-apa. Bahkan tubuh ini pun tidak akan berhasil terpelihara tanpa berkarya. Sahabat Gadirah, kita memang harus bersyukur. Selama 31 tahun, Ardira Painan masih tetap eksis dan terus bangkit berjuang untuk maju. Walaupun sedikit terganggu oleh dampak wabah pandemik COVID-19, terutama terkait dengan perikunungan kita, maupun sosial dan budaya. Semar juang seperti itu wajib dipelihara dengan memperbaiki kinerja dan meningkatkan kesadaran kerja kita. Mari kita sadari bahwa kerja merupakan bagian dari kesatuan kosmik karena Tuhan senantiasa bekerja tanpa henti. Melakukan kerida Brahman untuk menjaga kelangsungan dan tegaknya alam semestani. Demikianlah Dia, Tuhan, disebutkan dalam Bagawat Gita Adi Ayat 2, Sloka 24. Yang menyatakan bahwa Demi kelangsungan kehidupan di dunia ini Aku takkan pernah berhenti bekerja. Jika aku berhenti bekerja Dunia ini akan hancur lemur Dan akulah menjadi pencipta keruntuhan itu. Oleh karena itu, sahabat Gardira Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Berkewajiban untuk bekerja Sebagai bentuk persembahan kehadapannya Jadi kegiatan kerja itu sesungguhnya Merupakan pengamalan dari ajaran yoga Setiap kita bekerja Tangan kita menghadapi pekerjaan Pikiran kita memikirkan Tugas-tugas pekerjaan Tapi hati ini Harus Diarahkan kepada Tuhan Karena Sesungguhnya Tuhanlah pekerja agung di alam semesta ini Karena itu di dalam bekerja Kita harus mengingat Sat Cip Ananda Sat Bekerjalah Dengan Cara dan tujuan yang benar Cip Bekerjalah dengan Pikiran Dan hati nurani yang benar Ananda Adalah Bekerjalah Untuk Kesejahteraan Umat manusia Tiga prinsip ini Sebagai bentuk bakti kita Kepada Tuhan di dalam bekerja Karena beliau sendiri menyatakan Yad nyartat karma nunyatra Kecuali untuk tujuan berbakti dunia ini dibelenggu oleh hukum kerja Kerenanya bekerjalah Demi berbakti tanpa kepentingan pribadi Demikianlah hakikatnya kerja itu Sesungguhnya Merupakan Wujud serada dan bakti Wujud keyakinan dan kesudut pasrahan kepada ide sang yang diduasi Melalui pelibatan diri secara aktif Dan menjadi bagian dari perputaran roda kehidupan Orang yang tidak ikut di dalam perputaran roda dunia Biar sesungguhnya hidup dalam dosa Bila mereka hanya mengikuti gendak hawa nafsunya Maka kehidupannya akan siap Marilah kita berkomitmen kepada perusahaan Komitif pun Dengan menundukkan kepala selalu memohon Bimbingan dan tuntunan dari yang ini dibuas Mari kita selalu memohon Supaya hati nurani ini selalu dicerahi Dikerikan petunjuk dalam melaksanakan tugas kewajiban kita Sehingga kita selalu sadar untuk melakukan yang benar Yang baik Tanpa menonjolkan egoisme Coba kita renungkan Kita renungkan falsafah kerja lebah madu Yang dalam agama Hindu disebut Beremare sama pati Lebah madu sang pencipta walaupun terbatas Nah dalam meningkatkan budaya kerja kita Mari kita coba bagaimana lebah madu itu Menunjukkan kepada kita tentang falsafah kerja Pertama Lebah madu mempunyai prinsip mutualisme Hal ini terlihat Manakala beramara Atau lebah madu Hingga pada bunga-bunga yang bermekaran Ia sangat hati-hati Tak pernah mereka Merusak kelopak bunga itu Ia berhasil memperoleh Makanan atau madu itu Dan pada saat yang sama Ia pun membantu proses penyerbukan Sehingga Bersemailah Bakal buah Atau bakal kehidupan baru Dari Bunga Yang dihinggapinya itu Prinsip Memperoleh Penghidupan Tanpa merugikan yang lain Adalah budaya kerja lebah madu Yang patut kita Dapatkah tidak Sudahkah kita Berusaha Untuk berbuat seperti itu Nah Falsafah yang kedua dari lebah madu Ia memiliki Sifat keulatan yang Pilih Keulatan Dan kesabaran Bermare Dalam mengumpulkan Setitik demi setitik Dari sari madu Di setiap bunga Yang dihinggapi Dalam kurun waktu tertentu Sang Bermare Berhasil mengumpulkan madu Kedalam sarangnya Nah Begitu pula Halnya manusia Yang giat Bekerja Miscaya akan Meraih Keberhasilan Dan Rigueda Mengatakan Hanya orang-orang yang giat Tulus hati Tak kenal Allah Akan berhasil Dalam kehidupannya Mari kita terus Giat bekerja Demi Kemajuan Ardira Finance Yang ketiga dari Falsafah Lebah madu adalah Memiliki Sikap Kebersamaan Yang sulit Ini sangat penting Hal ini dapat Kita lihat Pula Pada sarang lebah Yang disebut Sat Pada Yang berbentuk Atas Komponen Bersegi enam Mencerminkan Kebersamaan Yang sungguh Sulit Ia hidup Tanpa Permusuhan Menata Dan mengembangkan Jaringannya Yang rumit Dan Andal Secara berkelompok Dengan penuh rasa Kebersamaan Lebah madu ini Menunjukkan Pola kerja tim Yang terpadu Dan praktis Lugas Serta Teratur Namun Sederhana Kita Di dalam menjalankan Perusahaan Harus ada Simplify Kesederhanaan Dalam Prosedur Tidak rumit Tetapi Tegas Pola kerja Seperti ini Patut Ditiru Dalam Membangun Dan mengembangkan Networking Yang kokoh Prinsip Kebersamaan Ini Dalam Ajaran Hindu Dijabarkan Dalam Ungkapan Paras Paros Pasar Panaya Salunglung Sabayan Takut Yang Bermakna Sikap Saling Pengertian Dan Kebersamaan Penuh Kerendahan Hati Sikap Seperti ini Merupakan Landasan Untuk Memenangkan Persaingan Dalam Mencapai Keberhasilan Tanpa Mengusik Eksistensi Yang lain Saya kira Sahabat Gardira Sudah Melakukan Hal ini Sehingga Gardira Kainan Tetap Yang Keempat Dari Falsafah Lebah Madu Adalah Memiliki Sifat Kesatria Yang Tulus Hati Lebah Madu Memiliki Sifat Kesatria Yang Ikhlas Berkorban Dalam Membela Dan Mempertahankan Sesuatu Yang Asasi Bagi Kelangsungan Hidup Dia Memiliki Keberanian Bahkan Rela Meregang Nyawa Demi Mempertahankan Kehormatan Diri Dari Para Penggambu Yang Mengusik Sarannya Namun Demikian Dia Hidup Dengan Sifat Tulus Tanpa Mementingkan Diri Yang Dalam Ajaran Hindu Disebut Andri Samsi Ton Rilaraning Len Tan Atme Sukapar Mampu Melihat Penderitaan Orang Lain Dan Tidak Mengutamakan Diri Atau Ego Namun Demikian Sang Lebah Ini Hidup Dengan Sifat Tulus Tanpa Mementingkan Diri Yang Menimbun Madu Yang Bermanfaat Bagi Kehidupan Manusia Sifat Seperti Ini Dapat Dikembangkan Untuk Menjaga Ketertiban Dan Kemajuan Perusahaan Maka Sahabat Sargardira Dalam Bekerja Mari Kita Lakukan Bekerja Itu Dengan Mengutamakan Kepentingan Umum Melaksanakan Suha Dharma Kewajiban Masing-masing Tanpa Mencampuri Urusan Orang Lain Kecuali Kalau Diminta Untuk Membanding Yang Kedua Kita Tanamkan Bahwa Kita Hanya Berkewajiban Untuk Berbuat Tidak Terpaku Pada Hasil Yang Kita Perboleh Kita Tidak Perboleh Melakukan Kewajiban Itu Dengan Motif Pahala Yang Berlebihan Atau Motif Pahala Tertentu Dan Juga Kita Tidak Boleh Berdiam Diri Teruslah Bekerja Dan Bekerja Tingkatkan Semangat Juang Tingkatkan Soliditas Diantara Teman Kerjasama Yang Sulit Perluas Jaringan Kerja Itulah Yang Membuat Perusahaan Kita Akan Menjadi Semakin Maju Akhirnya Mari Kita Simak Satu Sloka Suci Di Dalam Canakian Disastra Yang Menyebutkan Dia Yang Di Dalam Hatinya Selalu Memikirkan Dan Melindungi Kepentingan Makhluk Lain Segala Kesulitannya Akan Dimusnahkan Dan Setiap Langkahnya Niscaya Akan Memperoleh Keberuntungan Kemudian Dalam Pustaka Suci Atar Waweda Disebutkan Sata Hasta Samahara Sahasra Hasta Samkira Bekerjalah Dengan Seratus Tangan Dan Berda Permalah Dengan Seribu Tangan Ini Berarti Bahwa Kita Semua Para Sahabat Gardira Harus Bekerja Keras Untuk Memperoleh Hasil Yang Maksimal Namun Kita Harus Memanfaatkannya Untuk Kesejahteraan Bersama Bukan Hanya Demi Kepentingan Pribadi Kelompok Atau Hanya Untuk Perusahaan Saja Demikian Para Sahabat Gardira Mari Kita Terus Bekerja Memajukan Perusahaan Ini Biarlah Tangan Dan Pikiran Kita Arahkan Untuk Pekerjaan Dan Hati Kita Tetap Berada Dalam Kesadaran Tuhan Sekali Sekali Lagi Saya Menyampaikan Selamat Ulang Tahun Ke-31 Gardira Finance Semoga Selalu Bangkit Dan Maju Menuju Kejayaannya Dan Khusus Kepada Umat Kini Kami Ucapkan Selamat Hari Raya Galungan Dan Kuningan Dharma Raksati Raksita Semoga Kita Selalu Sadar Untuk Berlindung Kepada Dharma Dan Sembari Memohon Agar Kita Tetap Dalam Lindungan Dharma Itu Sendiri Semoga Demikianlah Yang Terjadi Atas Karunia Tuhan Om Santi Santi Tuhan 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 Tuhan